Seorang pemilik motor bersyukur dan mengucap terima kasih kepada jajaran Satres Krim Polres Banjar lantaran motornya yang hilang dicuri bisa kembali. Kejadian tersebut setidaknya dapat menjadi pembelajaran bersama agar lebih hati-hati dan waspada saat memarkir kendaraan. Satres Krim Polres Banjar mengungkap tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor milik Sunarti, warga Parungsari, Karang Panimbal, Purwohar, Jakota Banjar. Saat kejadian, pemiliknya lupa mencabut kunci kontak yang masih menempel di motor. Beruntung motor Sunarti akhirnya bisa kembali, lantaran pelakunya berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Kita bisa mengungkap dan pencurian kendaraan bermotor ini juga yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat, jangan sampai lupa untuk mencabut kunci, karena yang terjadi adalah kunci masih menempel di sepeda motor. Ini tolong menjadi perhatian untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat, bahwa keamanan barang milik pribadi itu sangat penting. Kita selalu menimpel masyarakat untuk menggunakan kunci ganda. Terima kasih selamat menikmati kepada Bapak Aset, Bapak Aset Reslin, kembali dengan saya, apalagi motor saya sudah kembali. Aduh, saya senang pak, tidak bisa diungkapkan, berdegar. Mungkin ini keteradaran saya, dan untuk kedepannya saya akan berhati-hati kembali. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran dari Polres Banjar, atas cepat tanggapnya, kembali lagi motor saya. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kedaraannya. Jangan teledor meninggalkan kunci kontak pada motor. Selain itu, kunci ganda diputuhkan saat memarkirkan sepeda motor di tempat yang dinilai rawat. Dari Kota Banjar, Sukirma Radar TV melaporkan.